Pesinetron cantik Vanessa Angel memang sedang disorot oleh banyak orang. Setelah dirinya keluar dari penjara beberapa waktu lalu, postingannya yang terkesan seksi di akun Instagram membuat banyak orang menilai kalau Vanessa Angel belum kapok dan belum ada niatan untuk taubat dan menjadi wanita yang baik-baik. Apalagi perseteruannya dengan sang ayah kembali menyeruak, ada yang menganggap kalau dirinya tidak bisa berdamai dengan orang tuanya sendiri. Padahal saat dirinya sedang bermasalah dengan kasus prostitusi online yang menjeratnya beberapa waktu lalu, Dodi Sudrajat yang tak lain adalah nama dari sang ayah terlihat begitu mendukung dan tidak ragu mensupport putrinya sendiri. Bisa dikatakan, perseteruannya dengan sang ayah adalah murni kesalahannya. Hampir tidak ada alasan kenapa akhirnya bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh mantan kekasih Gigi Mahardika tersebut. Sampai akhirnya ada seorang netizen yang membongkar masa lalu Vanessa Angel saat masih tinggal dengan sang ayah dulu. Vanessa Angel awalnya memposting status di akun Instagramnya. Dirinya terlihat bercanda tentang hari ini adalah malam minggu, karena statusnya yang saat ini memang belum ada kekasih. Dirinya membuat lelucon tentang harapan ada yang menjemputnya. Malam minggu ini, jemput Dom Mas, tulis Vanessa Angel pada unggahan tersebut. Namun siapa sangka, ada seorang netizen yang justru berkomentar di postingannya tersebut. Dirinya mengingatkan akan kejadian beberapa tahun lalu. Dirinya tahu betul kalau Vanessa sempat dipukul bahkan dijual oleh sang ayah. Dirinya juga menyebut bahwa Dodi Subrajat adalah orang tua yang jahat. Anak cantik anak ceria, semangat terus ya sik walaupun papa kamu jahat. Aku tahu papa emang sakit jua dan kamu pergi dari rumah karena papa waktu itu mah, jual, kamu. Dari kecil kamu suka dipukulin sampai kemenangis-nangis dan semua tetangga denger, tulis akun Eddiano Lory. Orang yang berkomentar sepertinya dikenal oleh Vanessa, dirinya membalas komentar tersebut dan terlihat akrab dengan sang netizen. Namun sayangnya, tidak lama setelah itu, komentar tersebut dihapus dan tidak terlihat lagi di akun Instagramnya. Eddiano Lory, Tante Noni, Masya Allah, apa kabar Tante? Masih ingat semua tentang aku ya? Peluk Tante. Balas Vanessa Angel dengan emoticon menangis dan pinglob. Terima kasih telah menonton!